Terungkap, Siapa Sosok Meninggal Berpelukan Bersama Rumini Saat Erupsi Gunung Semeru Salah satu kisah membuat warganet terharu saat bencana erupsi Gunung Semeru adalah pengorbanan seorang perempuan bernama Rumini Dirinya rela menemani orang tuanya saat awan panas guguran APG Gunung Semeru melandah Mereka ditemukan meninggal dunia sambil berpelukan di dapur rumah mereka Kisah tersebut pun menjadi viral di media sosial Dari berita yang beredar, dikabarkan bahwa Rumini meninggal bersama ibunya Namun, ternyata hal ini dibanta oleh akun Twitter atki underscore ibad yang mengungkapkan kalau selama 70 tahun ternyata nenek dari Rumini Akun tersebut mengunggah sebuah video yang berisi rekaman wawancara dengan adik ipar Rumini yang bernama Hashim Ketika adik ipar Rumini, Hashim, mahasiswa IIS Lumajang menceritakan sebenarnya kisah Rumini dengan neneknya Menggugah hati, cuit akun tersebut Dalam video tersebut, Hashim menceritakan bagaimana kronologi detik-detik ketika Rumini dan neneknya ditemukan Ngecek mbah sama mbah Ternyata kosong semua Ternyata posisinya mbah sama mbah itu di dapur Waktu ngecek kondisi dapurnya sudah roboh Otomatis mbah sama mbah sudah kerobohan Cuma pikirnya sudah dibawa warga atau melarikan diri Dikiranya, ternyata sudah ketindung di bawah dapurnya sendiri Ujar Hashim Dia menceritakan, saat itu posisi neneknya tertutupi oleh Chapin Posisinya mbah ketutupan Chapin Insya Allah sama mbah itu ditutupi Chapin biar gak kena debu Lanjutnya Dia juga mengatakan jika sejumlah warga sempat bertemu dengan kakaknya tersebut Hal itulah yang membuat dirinya masih menaruh harapan jika kakaknya masih selamat Dikirakan banyak warga ketemu sama mbah saya itu Kok bisa ketemu wong tertimbun di sana Saya nyari karena ada harapan mbah saya itu selamat Saya nyari cuma gak ketemu, ujarnya Akhirnya dia pun kembali ke rumahnya untuk menyelamatkan barang-barang yang tersisa Disitulah dia menemukan tubuh kakak dan neneknya yang tertimbun Kemudian saya kembali ke lokasi Rumah saya ambrol semua, kecuali satu kamar Kemudian di dapur itu kelihatan kakinya, ujarnya Sebelumnya diberitakan, selama 70 tahun, dan anaknya Rumini, 28 tahun, ditemukan meninggal berpelukan pasca erupsi gunung segeru Menyapu kediaman mereka di desa Curah Kobokan, kejamatan Candikuro, Lumajang, Jawa Timur Diguga, selama tidak sanggup berjalan karena faktor usia Sedangkan Rumini tak tega meninggalkan ibunya seorang diri Keduanya ditemukan meninggal dunia dalam keadaan berpelukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!